Intro Shalom Asum Kids, selamat datang di ibadah online kita Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini Yang pertama, adik-adik mari kita persiapkan diri kita Dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan Yang kedua, adik-adik saat ibadah dimulai jangan tiduran ya Tapi kita mau duduk dengan baik Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya Yang ketiga, adik-adik mari kita siapkan alkitab kita Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis Ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan Kita mau duduk dan jangan jalan kesana sini ya Dan juga jangan mengobrol Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Yesus memberkati Yesus memberkati Wah adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya, luar biasa Wah puji Tuhan Oke adik-adik semua, apakah adik-adik sudah siap hari ini untuk beribadah? Siap Oke, karena semuanya sudah siap Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya Sebelum kita memulai semua ibadah kita Kita mau berdoa dulu ya Mari kita berdoa Semuanya lipat tangannya, semuanya tutup matanya Dan kita berdoa Mari kita berdoa Ikutin karya-karya berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Yesus Buat hari ini Kami boleh bersama-sama Berkumpul untuk beribadah Meskipun ibadah kami masih online Tuhan Tapi kami berdoa Tuhan Kiranya suatu saat nanti kami boleh bertemu Berkumpul kembali Dan beribadah bersama-sama kembali Dan kiranya Bapak Sebelum kami mau memuji dan memuliakan Tuhan Biarkan Tuhan berikan kami hati yang taat terlebih dahulu Agar kami boleh beribadah seturut dengan perkenananmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau berdoa-doa yang Tuhan Yesus ajarkan Yaitu doa Bapak kami Mari adik-adik semua kita berdoa Doa Bapak kami Ikuti karita ya Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Oke adik-adik semua kita sudah berdoa Hari ini kita mau beribadah Sebelumnya Kak Ripka mau tanya Tanya sama adik-adik nih Apakah adik-adik sehat-sehat semuanya di rumah? Gimana belajar online-nya di sekolah? Ada yang udah bosen Kak Ripka Ada yang asik-asik aja sih Kak Ripka Oke Tapi adik-adik semua Kak Ripka minta semuanya tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa untuk tetap Sering makan sayur Minum vitamin Dan jangan lupa untuk rajin Cuci tangan Oke adik-adik Dan ketika adik-adik sedang berpergian Jangan lupa untuk sering menggunakan masker Oke adik-adik Dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak Ketika adik-adik keluar rumah Oke adik-adik Tetap jaga kesehatan ya adik-adik semua Oke adik-adik semua Sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan Tapi sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan Kak Ripka mau tanya-tanya nih sama adik-adik nih Minggu ini adalah minggu apa adik-adik? Ada yang tahu? Betul Minggu ini adalah minggu terakhir Berarti minggu ini adalah minggu Minggu review Oke adik-adik Sebelumnya Kak Ripka mau tanya-tanya nih sama adik-adik nih Biasanya di minggu review berarti kita ditanya-tanya tentang apa? Tentang tema-tema yang sudah kita pelajari di minggu-minggu lalu Di minggu A? April Betul sekali Nah sekarang Kak Ripka mau tanya nih Di minggu pertama Adik-adik masih inget gak minggu pertama kita bicara tentang tema apa? Betul tentang kasih yang besar Adik-adik boleh ikutin gerakan Kak Ripka ya Kasih yang besar Oke bisa? Satu, dua, tiga Kasih yang besar Oke itu minggu pertama Minggu kedua tentang apa adik-adik? Minggu kedua itu kita bicara tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus Berarti temanya tentang apa? Masih inget gak? Suka cita pasca Oke adik-adik boleh ikutin gerakan Kak Ripka ya Minggu kedua tentang suka cita pasca Oke good job Nah di minggu ketiga adik-adik masih inget? Betul tentang menceritakan kebaikan Tuhan Ikutin Kak Ripka ya Minggu ketiga tentang menceritakan kebaikan Tuhan Wah hebat-hebat Dan minggu keempat harusnya adik-adik masih inget nih Minggu keempat nih Ini masih minggu lalu loh Masih inget gak temanya tentang apa? Hah? Saksi Tuhan? Betul! Minggu keempat menceritakan tentang Menjadi saksi Tuhan Ikutin gerakan Kak Ripka ya Minggu keempat Menjadi saksi Tuhan Wah semuanya hebat-hebat Balai tokoh tangan buat Tuhan yuk Wah keren-keren semuanya Nah sekarang kita mau menyanyikan satu lagu Kita mau memuji Tuhan Karena Tuhan sangat hebat Sangat luar biasa Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua adik-adik Nah semuanya kita mau nyanyi satu lagu Yaitu kasih suka cita Damai sejahtera Semua tau? Tau! Oke Kalau gitu semuanya nyanyi yang paling keras ya Sampai semua orang dengar Kalau kita suka cita hari ini Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Oke? Oke Let's go some kids Let's go some kids Kita ingin bareng-barengnya Katakan kasih suka cita Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Dan penguasaan diri Sekali lagi Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Dan penguasaan diri Katakan Ya harus makin bertambah Ya harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Nama Yesus Tadjadis kembah Ku di tempat paling belakang Bila Yesus ditikikkan Dan salibnya diberitakan Pasti dia menarik Semua orang Datang kepadanya sekarang Ya harus makin bertambah Ya harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Namanya susah jadi sembah Ku di tempat paling belakang Bila Yesus ditikikkan Dan salibnya di tempat paling belakang Pasti dia menarik Semua orang Datang kepadanya sekarang Datang kepadanya sekarang Datang kepadanya sekarang Adik-adik Adik-adik Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mau ajak adik-adik semua Untuk duduk yang rapi Sikap yang manis Kita mau menyembah Tuhan Mari adik-adik Semuanya lipat tangannya Tutup matanya Mari kita menyembah Tuhan Dari hati kita yang paling dalam Mari kita menyembah Tuhan Adik-adik semuanya Mari semuanya kita menyembah Tuhan Dengan hati yang tulus Mari katakan firman Lita bagi kaki Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktuku bimbang dan hilang arahku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku selamanya Firmanmu Lita bagi kakiku Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu Lita bagi kakiku Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktuku bimbang dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Asal kau di dekatku Besertaku selamanya Firmanmu Lita bagi kakiku Firmanmu Lita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Hei 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 yo 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 Asung Kids Nah kita sudah memuji Dan memuliakan nama Tuhan Hari ini kita akan mendengarkan Firman Tuhan Wah adik-adik Karibka harap semuanya Boleh duduk yang rapi Sikap yang manis Dan tunjukkan sikap yang baik Baik-baik Dan juga rapi-rapi-rapi Oke adik-adik Oke bye-bye Stay awesome kids God bless you Seperti biasa Kalau di akhir kan Kita ada di tinggi kan Jadi kita mau sama-sama belajar Ingat lagi Apa yang kemarin Kita udah belajar Tapi sebelum Kita masuk ke dalam tulis Kita mau berdoa ya Nah kita berdoa Semua matanya ditutup Kita doa ya Bapak yang balik Terima kasih Kami sudah ada Di hari minggu terakhir Tahun 2021 Di bulan April Kami bersyukur Atas keberikan Tuhan Dan kalau kami Sebenarnya mau review Kami minta Kudus tonton kami Untuk kami bisa lakukan Berpuncilah Namamu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Oke adik-adik Semua siapin ya Alkitab Siapin alat tulis Karena mungkin Adik-adik kemarin Tersebut nyatet Dan seharusnya Memang nyatet Ya kan Apa yang kita belajar Sebelumnya Terus Bisa jawab deh Pertanyaan hari ini Ada Tujuh soal Adik-adik Kamu bisa jawab Semuanya Nah Kita mulai ya Oke Nomor 1 Mengapa Tuhan Yesus Mau menderita Dan mati di kayu salib Jawabannya Jawabannya Tuhan Yesus Begitu mengasihi kita Dan Tidak mau Kita binasa di neraka Nomor 2 Nomor 2 Siapa Siapa Nama orang dari Kirene Yang diminta Untuk ikut Memikul salib Tuhan Yesus ya Siapa Nama orang dari Kirene Yang diminta Untuk ikut Memikul salib Tuhan Yesus Jawabannya Simon Nomor 3 Mengapa Paskah Kita sambut dengan sukacita Mengapa Paskah Kita sambut dengan sukacita Karena Membuktikan Bahwa Tuhan Yesus Maha kuasa Dia menang Atas maut Karena Membuktikan Bahwa Tuhan Yesus Menepati janjinya Kita punya kepastian Nomor 4 Apa Kalimat pertama Yang diucapkan malaikat Kepada Perempuan-perempuan Yang menengok Kubur Yesus Untuk pertama kalinya Apa Kalimat pertama Yang diucapkan malaikat Kepada Perempuan-perempuan Yang menengok Kubur Yesus Untuk pertama kalinya Jawabannya Jawabannya Janganlah Kamu takut Nomor 5 Bagaimana Cara Anak-anak Awesome Kids Untuk memberitakan Injil ya Bagaimana Bagaimana Cara Anak-anak Awesome Kids Untuk Memberitakan Injil Dengan Menceritakan Kebaikan Tuhan Dan Meneladani Tuhan Yesus Nomor 6 Apa yang Tuhan Yesus mau kita ketahui dan ingat Yang disampaikannya sebelum terangkat ke surga Apa yang Tuhan Yesus mau kita ketahui dan ingat Yang disampaikannya sebelum terangkat ke surga Bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman Nomor 7 Nomor 7 Alias pertanyaan terakhir Siapa yang kita perlukan untuk bisa menjadi saksi Kristus Siapa yang kita perlukan untuk bisa menjadi saksi Kristus Jawabannya Roh Kudus Ayo Gimana tadi Siapa yang bisa jawab semuanya Ada 7 soal Siapa yang bisa jawab 7-7 nya Siapa yang bisa jawab 0 Alias Nggak bisa jawab Ayo adik-adik Kita mau sama-sama disiplin ya Ketika hari Minggu Kita mau bener-bener sungguh-sungguh dengerin cerita Kita dengerin khutbah dari kakak-kakak trainer Terus juga adik-adik catat ya Dan kita semuanya harus terus ingat Apa yang kita udah pelajarin Karena firman Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita Dari sekarang nih Dari adik-adik masih kecil Sampai adik-adik bewasa nanti Oke Hebat untuk mereka yang sudah bisa jawab semuanya Yang belum bisa semuanya Nggak apa-apa Belajar lagi Terus di minggu depan Jangan lupa nih Mulai rajin nyatet ya Di minggu-minggu selanjutnya juga Setiap hari Minggu dicatat Jadi nanti kalau review di bulan Mei Adik-adik sudah bisa jawab Oke Yuk Kita mau berdoa Mengakhiri ibadah kita di hari ini Semuanya matanya ditutup lagi Kita doa ya Terima kasih Bapak Karena kami sudah selesai review pada hari ini Kami minta maaf Kalau kami banyak yang lupa Atas apa yang sudah kami pelajari sebelumnya Tapi kami mau berjanji Kami jadi anak Tuhan yang rajin Dan mencintai firman Tuhan Kami jadi anak-anak Tuhan yang Dengar-dengaran Juga anak-anak Tuhan yang rajin mencatat Kami menjadi pelaku firman Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Semua anak hebat bilang Amin Selamat hari Minggu ya adik-adik Tuhan Yesus memberkati Dadah